Bandara Abdul Rahman Saleh Malang memperpanjang penutupan operasional bandara. Perpanjangan penutupan bandara Malang ini sudah terjadi tiga kali sejak Kamis siang. Untuk ketiga kalinya penutupan bandara Abdul Rahman Saleh Malang diperpanjang hingga Jumat malam. Hasil pengamatan udara Kamis malam kembali memaksa penutupan operasional bandara sebanyak dua kali. Masing-masing pukul 6 pagi tadi dan pukul 4 Jumat sore. Abu Gunung Raung saat ini masih tersebar di udara kota Malang dan sekitarnya sehingga mengganggu jalur penerbangan dari dan tujuan Malang. Akibatnya delapan jadwal penerbangan reguler dan dua jadwal penerbangan tambahan dibatalkan. Memang tiga kali mengalami penutupan kemarin sampai jam 7 malam terus diperpanjang menjadi jam 6 pagi. Tadi pagi sudah ada nautan dari Kementerian Bandara Abdi Saleh plus sampai jam 4 sore hari ini. Dengan penutupan sampai jam 4 itu semua bandara itu penerbangan cancel semua. Dua unit pesawat yang seharusnya berangkat ke Kamis siang, CityLink dan Batik Air hingga kini masih tertahan di terminal keberangkatan Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET.